Intro Kalamuna kali ini kita akan mewancarai salah satu sosok pengurus senior pesantren Tebu Ireng. Masuk Tebu Ireng sejak tahun 1991 atas dorongan diri sendiri ke Madrasah Aliyah. Dan pada tahun 1995 beliau melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Hashim Ash'ari yang pada saat itu masih bernama IKH atau Institut Keislaman G.I.H. Muhammad Hashim Ash'ari. Hingga kini pengalaman beliau menjadi pengurus pondok putra pesantren Tebu Ireng sangatlah banyak. Mulai dari wakil rayon yang sekarang disebut koordinator pembina di Komplek Barat Masjid tahun 1995. Beliau mengawali karir sebagai guru tahun 1998 di SMP Ahmad Wahid Hashim dan menjadi takmir pada tahun 2001. Koordinator SMP tahun 2006. Bahkan pada tahun 2016 beliau diamanahi untuk menjadi wakil kepala pondok putra pesantren Tebu Ireng. Dan dari tahun 2022 beliau dilantik sebagai kepala pondok putra pesantren Tebu Ireng hingga sekarang. Beliau adalah Ustadz Selamat Habib. Saya awal masuk pondok putra pesantren Tebu Ireng itu tahun 1991. Dulu kepengen mondok putra pesantren Tebu Ireng. Saya ngomong dengan teman saya namanya Muhtar. Saya terus ingin ngomong ke orang tua. Bah, kalau kepengen mondok putra pesantren Tebu Ireng. Teman tak menggibah. Meloh-melohan goncong, terbaik kepengen padam itu. Bidaknya, udah sebelum jantai orang tua saya sepedaan dulu sini. Dengan teman saya itu, seperti apa sih itu. Dari Pasuruan? Dari Pasuruan. Itu ternyata enak suasana seneng. Dulu kan masih banyak pohon-pohon kelapa ya. Pohon kelapa terus di gerbang itu ada hokoklimpun. Terus masuk ke Tebu Ireng itu ini. Sangar gitu dulu ya. Di Sangar. Gak gampang orang masuk. Orang putri jarak masuk ke Tebu Ireng. Akhirnya, projek air daftar dan terlambat. Masuklah ke Alia. Yusang kamar. Iya, keyakinan saya, saya melihat itu sosok. Itu saya kasih Masari. Itu saya baca-baca pofilgi itu. Sangat menarik ya. Jadi, dia punya putra Kei Wahidah Sin. Itu Menteri Agama pertama. Di Republik Indonesia itu zaman. Presiden Bapak Soekarno. Akhirnya, kalau menurutkan putra, Gustur. Nah, karena saya senang. Tipuinya Gustur itu senang. Saya sering ikutin. Jadi, saya sering Gustur. Akhirnya, ikutin. Wah, ini cocok. Saya mendogakkan bantuan-bantuan Tepu Ireng. Akhirnya, ke Tebu Ireng ini. Di antar orang tua. Biasa pokoknya, Tepu Ireng harus sungguh-sungguh. Lihat Gustur itu mata apa saya. Itu seperti itu. Paling berkesan, saya masuk ke Mas Tepu Ireng itu karena suasananya enak ya di sini ya. Dulu teman-teman itu, kalau saya lihat, wah sejuk enak itulah. Suasana enak di Sante Tepu Ireng itu. Akhirnya, saya terus cek pertama kali itu, bertemu pengurus. Ya, nanya-nanya itu. Ya, hanya berdua dengan teman saya. Bagaimana cara memutuskan? Ya, udah nanti daftar di sini. Terus nanti kalau sudah berdaftar, baru boleh masuk. Mau masuk alia. Dulu di alia itu, jurusan agama, IPA, IPS. Itu aja dulu. Waktu itu, waktu itu saya, kepala sekolahnya Bapak Kiai Junaiti Hidayat. Sekarang jadi pengasuh Alokomba. Nah, dulu masih banyak di alia itu Kiai-Kiai. Di sana yang ngajar itu. Maksud Kiai Jubaidi, Musleh itu. Aslinya beliau dari Banyuwangi. Sante Tepu Ireng sekarang beliau memberikan pondok di Jatirjo itu. Saya Surihin, terus Kiai, di Keras itu kayak maksud. Banyak kayak gitu. Ada masuk alia. Tepu Ireng sekarang beliau dari Banyuwangi. Jadi saya masuk Tepu Ireng ya. Baru satu minggu. Itu diajak demo. Oh, diajak demo. santri. Oh, santri. Waktu itu demo. Jadi waktu itu, 91 itu ada SDSB. SDSB kan ano. Apa namanya? SDSB itu, apa kayak togel itu. Akan togel dari 91 itu. Tapi akhirnya dari pondoksen Tepu Ireng ini, pokok pondoksen Tepu Ireng ini sebagai pelopor ya. Dulu kayak Isufasim itu, kalau Sakubama ada togel dan bagainya itu dia mendukung. Akhirnya diajak ke ini. Dari sini, santri semua. Santri dari Tepu Ireng jalan. Ke Wering Contong. Terus sampai ke tempat UDPR itu. Jadi, pokoknya bubarkan SDSB. Waktu itu, dulu bukan kepala pondok ya. BPS. Ketua BPS-nya itu, Sirvan. Pengasunnya Yusufasim. Pokoknya, kalau Yusufasim dulu, santri pokoknya, kalau ada orang luar macam-macam, sikat di SIP. Kurusan buri. Lain dengan Kusola. Kalau Kusola itu, pikiran SIP. Berbertindak. Jadi, saya berkesan sekali. Kok pondok, kok demo. Tapi, itu hari Jumat itu. Akhirnya teman-teman, ya sudah, demo yang namanya santri ya. Jadi, polisi sudah, jangan atas itu lah. Alhamdulillah, setelah mau Jumatan, itu kembali. Itu mungkin dulu, lebih banyak ya. Mungkin, tiga ribuan. Tiga ribuan? Hanya lokal sini aja? Iya, lokal sini aja. Karena dulu gini, istilahnya dulu kan komplek ya. Waktu itu, saya masuk di komplek C. Komplek C10. Jadi, komplek C itu, di lantai bawah. Mungkin, sebelah mananya masjid? Baratnya masjid. Oh, baratnya masjid. Masjid itu ada menghadap ke timur. Di bawah itu komplek C, C Jaya. Itu ada 13 kamar. Nah, terus di atas itu, ini, komplek D Al-Jihad. Nah, saya, pas di baratnya ini, Pemaman itu, nama saya. Saya satu kamar dengan Ustadz Halim. Cenggup. Walau di Kelatih. Oh, satu kamar di kakak-kakak saya. Dulu, di Sanawiyahnya bareng pemain buru tangkis dulu ya. Mampir di Sanawiyah Pak Suran itu. Terus, di C10 itu. Samping saya itu, C11 itu, Pak Suwadz Halkur. kalau C13 itu, Pak Mustafi Maskar beliau. Dia kan belum nikah dulu itu. Di situ, uniknya itu di sana kan, karena dulu, merokok masih bebas ya. bebas. Baru, nggak boleh merokok itu pada tahun 2002. sebelum ke sholah sudah ada larangan merokok. Mulai 2002. Kenapa di larang karena dulu keisulfasin itu merokok berat. Akhirnya, sampai ke, apa namanya, ke dokter, itu dokter, kalau kepingin sampai, beliau itu, dikasih cincin ya. Cincin. ya kalau kepingin sempur, ya itu berhenti rokok. Akhirnya, beliau, itu bisa berhenti merokok. Terus, ada wali santri. Dulu, wali santri, ya kan, anak-anak, yang biasa ke WSM itu, ketika liburan, kan, pokoknya merokok di rumah itu, anak-anak, anak-anak. Nah, ketika liburan, setengah bulan, orang tuanya itu, sering hilang merokok. Kalau, sering kurang, bu, apa anak kita yang merokok? Tahu, coba diintai. Kita, diintai, ternyata ini, setelah makan bareng kan, anaknya tiga, setelah makan itu, ini, anaknya itu, mau keluar, ambil rokok. Ternyata, ketika diantar, soan ke Yuswasin. Ya, anak saya dulu itu, tidak merokok. Tapi sekarang, lebih merokok. Apakah bisa itu? akhirnya, 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 satu beliau berokok berat bisa berhenti, terus ada wali santri itu. Akhirnya, tahun 92 itu, semua santri, di dalam rokok. Jadi, beliau itu, di majed, ini apa namanya, menyampaikan. Pokoknya, santri, mulai hari ini, tidak berlalu. Kalau, kalau, luar. tangkapan santri, di komplek-komplek itu, depan ada tulisan, dilarang merokok, nus, mokin, mamnutahin, gitu. Apa nih? Jadi, ada papan, diantik, depan itu. Kami semua, tidak merokok, sebaiknya ada juga. tangkapan santri, dulu kalau yang, itu kan dulu bertahap ya. anak-anak itu yang SMP, sangwiya, gak berlaku rokok. Yang SMA, boleh. Tapi, anak-anak SMA, liya itu, nakalnya, nus, kan itu, kan orang-orang kapu. Boah-boah-boah itu. Akhirnya, lama-lama, tidak boleh semua. Hanya yang boleh, mahasiswa, guru masih boleh. Dulu itu, jadi santri, tidak boleh. Jadi, kalau sama anda merokok, langsung dikeluarkan. Sekali, ketenung oleh kusirwani, dikeluarkan juga. Itu, mulai ada, peraturannya tahun, berapa? 92. 92. 92 itu, sudah di lalang, lagi usul masih. Berarti, jalan masuk Wondok, setahun kemudian, ada barangan. Ada lalangan itu. Tapi memang, saya tidak melakukannya. Kalau teman-teman itu, kecil-kecil SMP, di kamar, selalu, 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 merokok. Semuanya, semua terlalu. Iya, ngeri kalau, dibayangkan itu, anak kecil-kecil. Iya, anak kecil sudah ngerokok. Jadi, anak nggak ngerokok, ikut ngerokok. Karena sudah, apa ya? Di lingkungan. Di lingkungan, sudah ngerokok semua. saya waktu kelas tiga Alia itu saya ada ke saya putranya ke Hamid Pasurwan ke Idris itu waktu itu saya ikut di Madura ada pengajian kebiasaan kamu ini aja apa teruskan ke Surabaya ngambil jurusan peternakanya Hai itu ya ikulok istirahat orang-orang yang sakit tepulir masuk IKA dulu kan ikan situ selalu nasib masa akhirnya saya masih tidak apa-apa katanya nggak apa-apa yang penting temen Oh bumi pengeran saya ingin ku luas hidup dimanapun namanya soalnya manfaat nah itu akhirnya wis saya hidup itu mengalir aja yang mana yang penting enjoy enak ya dulu itu saya kan waktu kuliah ya saya lulus di alias 1994 itu beliau dulu saya mau jadikan pengurus 94 juga mau nggak mau disuruh nggak mau saya terus waktu itu saya mau ketua kompleks ya kompleksi nah saya itu kan seneng kalau dikritik orang itu lihat pustur-pustur kalau kredit koros di biarin aja akhirnya saya dulu di ketua kompleksi itu di kompleksi itu saya berikasi ini bunga umatok banyak wik kompleksi lu tulang bunga banyak ramai tuh gede kompleksi itu saya kasih fotonya saya kesan sehari terus saya kasih tulisan kami semua mengaji sekolah berjamah sebetulnya Ada juga, karena itu kan ada, kami sudah merokok Maksud saya itu santri yang perlu ngaji, jamaah, sekolah Paling tidak santri itu harus tahu waktu ya Ini sonat-sonat, ngaji-ngaji, belajar-belajar Itu saya buat, tapi seakan-akan yang nasihati harus saya kasih masari Jadi saya kasih foto itu Nah, dulu waktu itu, kenapa kok saya seneng burung Itu waktu itu, nemu burung cendet Dan itu bunyi, saya kekirin ikut Dan itu saya kasih kak, saya buat, apa, ikan gankar Nah, lama-lama ada anak malang, itu namanya Edi Edi itu teman saya, satu kelas ribu Ya, alia satu kelas, kuliah satu kelas Nah, setelah itu ini, ribut ngajak ini Ngajak ke Malang dengan Pak Zazuli Dari Malang, waktu saya kuliah itu Nah, kuliah itu beli burung kenari Nah, akhirnya saya sering baca buku di perpustakaan Bagaimana caranya, apa namanya, memelihara kenari Ternak kenari Akhirnya, itu saya tenak kenari itu Dari keadaan barokan di perpustakaan Cara budidaya kenari Akhirnya saya bisa Sampai punya banyak itu Nah, dulu kamar saya itu ada dua Di kompleksi sama di Ada di Namanya full AC ya Sekarang Ini di Ada Yai Karim itu Itu namanya Full AC Jadi Komplek Itu komplek Jadi komplek mahasiswa Di Yai Karim ada itu Sekarang kan di Mas Ilmi kan ada itu Bintu itu ya Itu dulu lewatnya situ Jadi ada mahasiswa di situ Kompleknya full AC Nah, itu burungnya banyak disana itu Jadi Santri Beleng ya Tapi Anu, dulu itu Emang gak apa-apa Di zaman ke Yusuf Asim Yusuf Asim itu juga Seneng kepada Kewan-kewan Punya burung Burung ulang dan sebagainya itu Termasuk Ketek ya Kedes Itu Beliau punya Dinamakan Ajay Namanya Ajay ya Itu Diajak Yusuf Asim Habib Kalau Apa Nah, tapi itu Sudah Sembilan Sembilanan lah Itu Jadi Karena Saya surat burung Jadi ya itu Kalau Mencari burung Saya suruh nyari Coba carikan burung Ini ya Apa namanya Jalan Jalan Saya carikan Seperti itu ya Jadi Yusuf Asim Bahkan pernah Tapi kalau Libur ngajar ya Minggu ya Burung di Jawa Timur Paling banyak Dimana Pasar burung Di Splendid ya Itu Runtam Akhirnya Saya diajakkan Splendid Malang Itu Beliau Sampai Apa namanya Sampai kebawah Yai Tanya Burung Ini Namanya Apa Namanya Ada Sepuluh Pertanyaan Beliau Kamu Apa Apa Apalagi Saya Mulai Berdaya Burung Kenarir Masuk Burung Burung Afrika Berdaya Sampai Sekarang Seperti itu Kalau masyarakat Ya Mau saya Saya Kan ingin Belajar Banidak Gak Dikebani Disuruh Disini Ke sana Tapi Akhirnya 95 Itu Saya Sempat 94 Mau jadi Bukur Tapi Hanya 5 Bulan Tapi Tetap Punya Di Pondok Akhirnya Saya Dinasihatin Yang Musta Insafi Sama Bapak Sukatovake Dari Pasuk Kembali Akhirnya Aku Sedih Diam Saya 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 Kau 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 itu akhirnya saya 95 itu baru jadi pengurus waktu itu jadi wakil rayon tapi rayon seperti kornator pembina sekarang membawai tiga komplek sekarang kan Wisma ya bisa menggunakan itu jadi jadi ketua rayon wakil rayon 1 tahun 96 itu jadi ketua rayon seperti itu nah setelah itu saya juga ditakmir akan senang adhan itu yang saya dulu itu jadi oleh jadi pengurus 95 tapi 98 mulai masuk takmir itu anu beda ya kalau saya dulu itu keke nurut jadi dulu itu kalau ngaji ya itu enggak pakai absen itu banyak yang ngaji itu dulu kan enggak ada kelompok-kelompok seperti ini dulu sing ngajib winter saya nggak ngaji ya nggak winter selesai itu kalau sekarang kan enggak jadi santri sekarang itu kan kadang ngaji sih coba-obrak ya terus kalau di masjid dulu kan anak-anak dulu sering tahjud jadi lebih jam tiga itu masjid penuh dulu saya kira enak-enak sekarang sekarang itu tertib sekarang lebih tertib sekarang jadi kurikulumnya jelas dulu ya kalau dulu kan enggak pokoknya anak yang mengaji jadi kalau dulu kan enggak cukup kan enggak cukup itu kalau dulu kan enggak cukup itu kalau berjamaah itu kan masjidnya kecil terus sering boncok dulu nah mulai 96 itu loh 97 itu kalau itu soalnya kok dia pun namanya dibangun melatih dua itu sekarang sudah bagus kalau zaman dulu masih ya apa ya ya seadanya tapi yang masih tetap itu di dalam itu persis banyak jadi dulu ada berubah berarti dulu itu kalau shalat full ya bahwa saya sedah sendiri ya saya sedah anak-anak sampai kebelakang kau sejadah dulu itu udah enggak usah tapi kalau dulu kalau adhan itu nggak enak disorak iya bohong-bohong mudun-mudun itu ya jadi anak-anak dulu itu kalau soalnya bagus antar ya kalau ada yang ada nggak bagus itu weh mudun-mudun dulu di warna-warna masjid itu anak-anak rame kalau sekarang kan enggak tapi sekarang dipilih lah anak-anak yang bagus-bagus oleh tambir seperti itu ini terakhir eh pesan Bapak untuk santri sekarang Hai pesannya di pesan Iya kalau saya berpesan berbeda pada anak-anak santri kalau ingin sukses ngondok di ikuti aturan pondok dengan sekolah kalau aturannya pondok ayo diikutin karena dulu kata-kata dulu ya jadi atur saya kasih masyari itu memberikan pondok 1899 beliau itu mengundang pondok kuasa dulu jika tahu turut-turut itu doa beliau pertama tidak kata-kata beliau doa beliau untuk ilmu beliau kedua untuk keluarga beliau ketiga untuk santri beliau ya kita-kita ini makanya kata kayak-kata dulu kalau santri kalau ngikutin aturan pondok ngikutin aturan pondok sekolah itu tahu waktu baik ngaji-ngaji baik sholat-sholat baik belajar-belajar baik tidur-tidur jadi tahu waktu ya itu kalau yang dilarang sudah tinggalkan aja nah sekarang kadang-kadang anak-anak terus gak boleh sembunyi-sembunyi ngelokok kan aturannya kalau santri tebu ini ngelokok dimanapun berada di rumah pun nggak boleh gitu jadi kayak dulu itu ngomong seperti itu jadi kalau santri keping sukses ikutin aturan pondok dengan sekolah nanti kalau ikutin aturan pondok dengan sekolah saya tebukirin kalau pulang itu kalau gak jadi GI jadi pejabat kalau gak jadi pejabat menjadi pejabat sukses ini harapan saya kalau tidak adik-adik santri itu ngikutin aturan saya kira kalau ngikutin aturan dengan way ngaji-ngaji way sholat-sholat baca-baca insyaallah apa yang kita di dia inginkan harapan pesantren dengan orang-orang orang tua itu akan capai gitu ya harus usaha itu bisa belajar terus gak boleh barokato ya pokoknya ikutin aja sekarang udah bagus ya ada dunia kalau dulu kan nggak jadi jam 1 pulang istirahat itu belajar kalau dulu anak dulu banyak-banyak belajarnya mulai ikut sholat-sholat ada pulih sekarang diperolehkan lagi oleh pengasuh sekarang itu jadi kelas jam 1 pulang jam 3 seolah berjamaah setengah 4 dinia jam 5 kurang 5 menit selesai nah persiapan nanti makan sore pada marim dinia lagi seperti itu jadi harapan saya seperti itu ayo jadi aturan pondok di ikutin aja biar dan saat ini jadi orang sukses sesuai harapan pondok dan orang tua itu selamat menikmati